Pemirsa Indeks Harga Saham Gabungan dibuka di zona hijau pada perdagangan pagi tadi. Bagaimana posisi IHSG pada penutupan perdagangan sesi satu siang ini? Langsung saja kita bergabung bersama reporter Ariel Raga serta juru kamera Adin Anissa dari Bursa Efek Indonesia. Ariel bagaimana posisi IHSG pada penutupan perdagangan siang ini? Julita, Indeks Harga Saham Gabungan di awal pekan sesi pertama ini bekerja dengan cukup baik karena berada di zona hijau. Tadi dibuka terapresiasi 0,50 persen. Dan untuk melihat bagaimana penutupan sesi pertama ini langsung saja kita lihat ke Pemirsa Efek Indonesia. Ya, Julita dan juga Pemirsa kita bisa lihat bersama Indeks Harga Saham Gabungan di sesi pertama ini ditutup di zona hijau terapresiasi 0,25 persen atau menguat 13,60 basis point berada di level 5.474. Trading volume mencapai 7,8 miliar dan trading value ada sebanyak 5,7 triliun rupiah dan trading frekuensi mencapai 491 ribu kali transaksi. Ya, Indeks Harga Saham Gabungan memang tadi sempat menyentuh level 5.500 namun memang Indeks Harga Saham Gabungan tidak dapat mempertahankannya namun setidaknya bahwa Indeks Harga Saham Gabungan ini berhasil mempertahankan penguatan bergerak di zona hijau setelah pada pekan lalu perdagangan IHSG ditutup terapresiasi tipis 0,04 persen. Julita? Eril, sentimen apa saja yang mempengaruhi pergerakan IHSG untuk hari ini? Ya, Julita kalau berbicara terkait dengan sentimen memang tadi Indeks Harga Saham Gabungan sudah mencapai atau sempat menyentuh level 5.500 bahkan terapresiasi 1 persen namun IHSG tidak dapat mempertahankannya karena memang ada beberapa sentimen yang sangat mempengaruhi Indeks Harga Saham Gabungan harus bekerja lebih keras lagi berada di zona hijau antara lain terkait dengan sentimen untuk kasus COVID-19 yang semakin meningkat atau mengalami peningkatan khususnya di Amerika dan juga di Eropa sehingga ada beberapa negara bagian di Amerika maupun juga di Eropa ini harus melakukan kebijakan penanggulangan begitu pun juga di Indonesia khususnya di DKI Jakarta yang beberapa waktu yang lalu ini mengalami kenaikan ataupun juga peningkatan kasus positif COVID-19 namun tentunya ini diharapkan bahwa adanya sentimen untuk vaksin corona ini dapat menyimbangi sentimen terkait dengan peningkatan kasus COVID-19 karena memang untuk vaksin corona ini sangat membantu laju Indeks Harga Saham Gabungan bergerak di zona hijau begitu pun juga untuk indeks ataupun bursa Asia yang pada perdagangan hari ini dibuka di zona hijau nah kalau kita melihat untuk pekan ini memang untuk Biden Effect sudah mulai memudar karena memang para pelaku pasar ini sedang menanti sejumlah rilis data ekonomi luar negeri seperti rilis data pengangguran di Amerika Serikat dan juga rilis data produksi industri Tiongkok dan juga menunggu bagaimana rilis data dari rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia tahun 2020 yang dalam waktu dekat ini yaitu tanggal 19 November 2020 Julita Baik Ariel terima kasih untuk informasinya Pemirsa reporter Ariel Raga serta jurukamera Adini Anissa melaporkan dari Bursa Efek Indonesia